disini sudah selesai semua masalah namun apa-apa masalahnya memangnya selalu ada masalah yang semuanya disemui solution iya betul, biar ada inspirasi soalnya kayak gini coba cepat-cepat-cepat ya pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengurahan disebut blablabla A, T, B, Soa C, Butir Soa, D, Naskah E, Instrument ya, karena kita sedang membahas tes, ya semuanya berarti jawabannya tes jadi tes itu adalah kawan-kawan adalah sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran jadi tes itu digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana, baik itu pengukuran kualitatif maupun kuantitatif, sejauh mana kemampuan besar dalam memahami materi yang telah kita berikan itu yang sebut dengan tes nah umumnya tes itu dibagi dua ada yang bagi dua dulu lah ada tes objektif objektif nanti ada tes non-objektif umumnya yang kita pakai gitu ini objektif objektif disanya contohnya pilihan ganda soalnya non-objektif contohnya soal urayan contoh sederhananya ya dan urayan pun sebetulnya ada dua ada urayan yang sifatnya objektif juga ada yang non-objektif gitu kawan-kawan ya sederhananya gini non-objektif gitu oke itu terkait dengan tes ada tes objektif sama non-objektif nanti semua tips sama formatif masuk kemana? oke kita bahas di perintahuan berikutnya ya oke lanjut soal nomor dua disini selesai dengan sebuah masalah namun apa masalahnya selesai dengan sebuah masalahnya jadi semuanya plus solution biar apa? iya betul biar sudah sih gitu kan kan soalnya kayak gini nih berikut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes hasil prestasi belajar yang baku adalah kecuali 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 A menyusun spesifikasi ke tes B menulis tes C menelak tes D melakukan uji coba tes E menentukan tujuan tes yang mana nih oke kawan-kawan dalam membuat tes dalam menyusun tes ada langkah yang harus kita tempuh jadi tes itu dibuat tidak sembarangan jadi ada beberapa langkah yang harus kita tempuh satu sebelum tes itu dibuat kita harus menyusun spesifikasi tes menyusun spesifikasi tes yang ini nih usah ditulis cepat nah jadi sebelum kita membuat tes itu kita harus menyusun spesifikasi tesnya spesifikasi tes untuk apa spesifikasi tes nanti di pertemuan di nomor berikutnya lah makin bahas nah baru setelah disusun spesifikasi tesnya kita tentukan kita buat langsung menulis tes buat tes, jadi gak langsung-langsung buat soal kayak emang akhirnya sekarang nih, buat soal ini ditelah ah dulu, dicusun dulu spesifikasinya gitu, baru ditulis setelah ditulis, ditelah ah dulu jadi sebelum langsung diberikan, jadi gak langsung gak bikin soal, kemudian berikan kepada peserta tadi gak gitu kawan-kawannya gak semudah yang dibayangkan, ternyata ya makanya, atau kepada kawan-kawan eh sorry gak aja bukan ya, enggak maksudnya, jadi kita kadang-kadang kan kalau misalkan ada soal yang dikerjakan secara asal oleh peserta, karena kita kan suka bagaimana gitu perasaannya ya karena ternyata membuat tes itu tidak serta-merta kawan-kawannya jadi disusun dulu spesifikasinya, ditulis tesnya, kemudian ditelah ah, setelah ditelah ah, gak langsung diberikan diuji coba dulu, uji coba dulu jadi kalau misalkan kita mau memberikan tesnya di kelas A, kita coba di kelas B, misalkan gitu baru, setelah dicoba kita menentukan uji tujuan tesnya apa, eh, sorry menentukan tujuan nah, ini, bukan disini nih ini merong, karena ditanyakan yang kecuali itu yang ini ya, berarti yang lain benar jadi sebetulnya ada 9 langkah gitu kalau gak salah ini ya, satu menyusun spesifikasi tes, setelah disusun spesifikasinya kita menulis tes, setelah ditulis kita telah ah, tesnya, terus diuji coba setelah diuji coba, diapain ya, kan nanti dapat tuh hasilnya nah, yang kelima itu adalah dianalisis ya, dianalisis, menganalisis menganalisis putih tes menganalisis jadi, si ACnya menganalisis putih C, putih tes ada soal mana saja nih yang sulit yang tidak bisa dikerjakan oleh peseredik gitu, itu dianalisis setelah dianalisis baru kita perbaiki memperbaiki tes jadi, gak langsung dikasih diperbaiki dulu kalau misalkan ternyata banyak peseredik yang gak bisa misalkan berapa persen yang gak tuntasnya dihadap satu materi yang diberikan atau beberapa soal yang diberikan itu kita perbaiki kawan-kawan kemudian, yang ke tujuh setelah kita perbaiki kita baru merakit tes lagi buat lagi merakit tes lagi buat lagi setelah dirakit tujuh, yang ke delapan itu adalah baru melaksanakan tes ternyata kawan-kawan ya sejarahnya itu memberikan tes itu seperti ini harusnya dan yang ke sembilan terakhir itu adalah menafsirkan hasil tes baru setelah dilaksanakan kita tahu tuh hasilnya baru disabstirkan disabstirkan hasil tesnya gitu kan kawan-kawan ya jadi, sebelum kita membuat soal soal nih sebelum membuat soal tes kita itu harus menentukan dulu spesifikasi spesifikasi tesnya kita menyusul spesifikasi tesnya baru menulis setelah ditulis di telah dulu mana ini misalkan ada contoh kecilnya takut ada penulisan tanda baca yang salah misalnya kayak koma titik kemudian operasi penjumlahan keperluan kalau ada matematik gitu kan ya atau kuadratnya harus jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya baru kita uji coba di tes itu di kelas tertentu baru setelah di uji coba di keanalisis hasilnya sedalisis kalau ada yang tidak bagus baru diperbaiki baru merakit selakit baru melaksanakan tuh jadi tidak langsung bikin soal langsung dilaksanakan gitu kan ya dan hasilnya ditapsirkan jadi kalau begitu jawabannya yang kewacau itu adalah yang begitu kan jadi langkah dalam menyusun tes itu ternyata seperti ini disusun dulu spesifikasinya ditulis di telah di uji coba kemudian di analisis diperbaiki dirakit dan dilaksanakan tes lalu ditapsirkan hasilnya begitu langkah awal dalam pengembangan malah mengembangkan tes guna mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara A. menetapkan spesifikasi tes B. menulis tes C. melalui A. tes D. melakukan uji coba tes E. mengalami butir soal pertama kita hadapi dulu yang selamat di semuanya persolusi biar apa? iya betul biar respirasi oke di sebelumnya sudah maki katakan bahwa ada langkah-langkah dalam menyusun tes jadi tes itu kan tidak diberikan begitu saja kita harus dia menyusun spesifikasinya kemudian atau menyusun atau menetapkan boleh ini kemudian ditulis kita ditulis baru di uji coba dialisis gitu kan sampai diberikan tes dan di ada ditapsirkan hasilnya nah langkah awal dalam menguatasi itu berarti apa? ya tadi menetapkan spesifikasi dulu jadi sini dulu kawan-kawan ya jadi ditentukan dulu meletapkan spesifikasi tes menyusun spesifikasi atau biasa dikenal ini istilah lainnya adalah blueprint test blueprint test kita membuat blueprint test dulu kawan-kawan ya gitu untuk apa? ini biasanya isinya itu urayan yang menunjukkan urayan yang menunjukkan yang menunjukkan show aja ya capek nulisnya yang menunjukkan keseluruhan karakteristik karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu tes gitu blue screen itu diantaranya dalam menyusun tes ini oke tulis aja dalam menyusun spesifikasi tes itu spesifikasi tes atau blueprint test kita harus disini menentukan tujuan menentukan tujuan tes tujuan untuk apa tes itu? nah disini ternyata jadi ketika kita akan membuat tes itu ditentukan dulu tujuannya untuk apa misalkan mengukur indikator berapa kade berapa gitu kawan-kawan setelah ditentukan tujuannya kita menyusun kisi-kisi nah kisi-kisi itu dari sini menyusun 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 kisi-kisi kisi-kisi tes kisi-kisi soal itu kawan-kawan ya jadi ternyata ada di langkah pertama langkah awal itu adalah menyusun spesifikasi tes jadi menyusun kisi-kisi masuknya ke menyusun spesifikasi tes setelah nah sebelum menyusun kisi-kisi kita tentukan dulu tujuannya gitu kemudian kita menentukan bentuk tes bentuk tesnya mau apa apakah mau pilihan ganda atau mau perayaan gitu mau lisan mau wawancara atau bagaimana gitu ya baru ini menentukan panjang tes panjang tesnya mau bagaimana kalau bahasa Indonesia harus paka panjang gitu ya atau mau hots mau loads gitu ya kawan-kawan maksudnya nah ini dia masuknya ke menyusun spesifikasi tes langkah awal jadi sebelum kita menyusun tes itu sebelum menyusun soal sebelum menyusun kisi-kisi juga kita harus menyusun spesifikasi tes yaitu spesifikasi atau yang biasa dikenal dengan blueprint tes biasanya isinya tentang urayan karakteristik yang harus dimiliki oleh tes apa saja yang harus dimilikinya tujuannya untuk apa kemudian kita untuk kisi-kisi bentuk tesnya mau bagaimana pilihan ganda atau urayan panjang tesnya mau bagaimana nah hal ini untuk apa untuk memudahkan jadi fungsinya ini adalah untuk memudahkan membuat membuat atau menulis soal karena terkadang kita kan kalau membuat soal itu sulit gitu kayak makinah membuat soal disini juga sulit gitu kan supaya mudah disusun dulu kisi-kisinya tujuannya untuk apa ditentukan tujuannya oh tujuannya supaya misalkan kalau kalian memahami bagaimana instrumen tes gitu dibuat kisi-kisi nya bentuk tes mau bagaimana pilihan ganda panjangnya panjangnya gimana mau hot ini loh masih setengah sedang-sedang saja ini ya gitu kan ini mantap kalau mantap next jadi kisi-kisi itu menyusut kisi itu ada di langkah pertama gitu ya yang berikutnya number four terakhir hanya berbagi empat soal dulu insya Allah akan buat soal-soal yang lebih hot nah untuk kasus SKB pedagogi kilang-kilinya gitu ya berikut menurutkan tujuan penting pemberian tes nah tes itu tadi kan ada tujuan ya kecuali apa A. mengetahui tingkat kemampuan pesa didik B. mengurut pertumbuhan dan perkembuan pesa didik C. mengdiagnosis kesulitan belajar pesa didik E. mengetahui hasil pembelajaran nah yang mana nih jadi ternyata kawan-kawan oh E-nya mana E-nya nggak ada ya oh ini benar semua yang E nggak ada oh yang E yang wrong ya ini tes itu kan pasti ini untuk mengetahui tingkat kemampuan pesa didik masuk mau ukur pertumbuhan dan perkembuan pesa didik sama bisa ya mendiagnosis kesulitan belajar tuh kan di video sebelumnya sudah maki bagikan bagaimana cara kita mendiagnosis kesulitan belajar salah satunya melalui tes ini itulah sebabnya tujuan tes adalah mengediagnosis kesulitan belajar pesa didik kemudian mengetahui hasil pembelajaran tentu dong nah berikutnya yang kelima itu adalah tujuannya untuk mengetahui no no aja biar gak capek pencapaian kurikulum tuh sampai ke kurikulum nantinya kurikulum sekolahnya pencapaian kurikulum gitu yang keenam itu adalah mendorong pesa didik belajar mendorong untuk mendorong pesa didik belajar karena kalau gak ada tes pesa didik males belajar gitu jangan kan ada tes gak ada tes ada tes aja sudah males belajar kan pesa didik kita itu belajar kayak mau ulangan aja gitu kan SKS makanya steam kebut semalam katanya gitu nah dengan adanya tes itu mendorong pesa didik belajar jadi setidaknya mereka mempersiapkan didik untuk menghadapi pembelajaran tes tes nah dengan demikian memaksa mereka untuk membaca untuk belajar gitu kan yang ketujuh adalah mendorong pesa didik sama ini untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik melaksanakan pembelajaran yang lebih baik yang lebih baik kenapa karena ternyata setelah tes itu diperoleh nilai kecil misalkan bagi mereka waktu manis dong dia harus dia akan merefleksi dirinya sendiri kenapa nilai saya kecil oh ternyata karena saya tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung di kelas tidak bertanya kepada guru kepada teman dengan adanya tes maka dia akan mendorong mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dia akan fokus lagi gitu kan ya anasin ini jadi seri mantap